Pertama Menteri Israel Benyamin Netanyahu diperingatkan oleh Intelijen bahwa Iran sudah mengetahui kelemahan Israel. Menurut Intelijen, krisis politik dan sosial di Israel akan mendorong Iran, Hezbollah, dan Hamas melakukan serangan besar. Hal itu disampaikan Kepala Divisi Penelitian di Direktorat Intelijen Militer Israel, Brigjen Amit Sa'ar. Menurutnya, krisis internal di Israel akan memberi celah bagi Iran untuk meningkatkan kekuatan. Sa'ar juga memperingatkan bahwa musuh-musuh Israel melihat peluang untuk menggunakan perang psikologis guna memperdalam perpecahan di Tel Aviv. Kesempatan ini kemudian dimanfaatkan otoritas Palestina untuk meningkatkan tekanan terhadap Israel. Menurut Sa'ar, ancaman paling besar saat ini justru datang dari Hezbollah. Kelompok yang berbasis di Lebanon tersebut telah meningkatkan serangan terhadap Israel sejak perang di Gaza meletus. Hezbollah juga merupakan kelompok militan yang didukung Iran, sama seperti Hamas Palestina. Perlawanan dari kelompok tersebut bertujuan untuk memberikan tekanan terhadap Israel. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia